PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Berikut ini ulasan mengenai 10 jenis benih padi unggulan terbaik tahun 2023. Ini yang bisa menjadi pilihan teman tani untuk ditanam di musim tanam mendatang. Rekomendasi yang pertama yaitu padi pajajaran agritan. Jenis benih padi unggulan ini diluncurkan pada tahun 2018 oleh Kementerian Pertanian. Varietas padi pajajaran agritan merupakan hasil persilangan antara Inpari 5 dengan IR 6-6 yang diakui memiliki hasil panen yang paling banyak. Benih padi pajajaran agritan memiliki beberapa keunggulan, diantaranya tahan rebah dan memiliki rasa nasi yang pulen. Selain itu, potensi hasil benih ini sangat bagus, yaitu dengan panen mencapai 11 ton per hektare. Rekomendasi benih yang kedua yaitu padi mustajab agritan. Benih padi unggulan berikutnya ini diluncurkan pada tahun 2019 melalui proses pengembangan menggunakan radiasi nuklir. Benih padi mustajab agritan berasal dari induk padi lokal Jember yang dikembangkan batan atau Badan Tenaga Atom Nasional menjadi padi unggul mustajab agritan. Berpotensi menghasilkan 10,8 ton per hektare di lahan sawah irigasi. Lalu rekomendasi benih padi yang ketiga, yaitu padi siliwangi agritan. Varietas padi siliwangi agritan ini diluncurkan pemerintah melalui Kementerian Pertanian pada tahun 2018 dan masuk padi cere. Disebut padi cere karena padi siliwangi agritan merupakan jenis padi unggul umur pendek yang bisa dipanen saat berusia 93 hari setelah tanam. Keunggulan benih yang satu ini antara lain, potensi hasilnya mencapai 10,7 ton per hektare dan tahan terhadap serangan hama wereng. Seperti yang kita ketahui, hama ini sangat mematikan dan dapat merugikan kita para petani. Rekomendasi benih padi yang keempat, yaitu padi inpari 42 agritan GSR. Hanya sedikit dari varietas padi unggul yang mendapat gelar GSR yang beredar di Indonesia. Di antara yang sedikit itu varietas padi ini adalah inpari 42 agritan GSR lah yang mampu mendapatkan gelar tersebut. Lalu kenapa bisa padi inpari 42 agritan ini mendapatkan gelar tersebut? Nah, gelar GSR yang tersemat pada padi inpari 42 agritan menandakan bahwa varietas padi ini mampu berdaya hasil tinggi, baik di lahan irigasi yang cukup air dan unsur hara, maupun di lahan padi yang terbatas atau kurang air, dan juga lahan yang minim unsur hara. GSR sendiri kepanjangan dari Grand Super Rise. Grand berarti padi yang mampu beradaptasi dengan lingkungan, sedangkan super berarti padi dengan daya hasil yang sangat tinggi. Keunggulan dari varietas padi inpari 42 agritan GSR ini tidak terlalu memerlukan pestisida seperti varietas padi pada umumnya, sehingga mampu meminimalisir biaya pembelian pestisida. Dan mempermudah perawatannya, padi ini juga tahan terhadap wereng batang coklat. Padi yang kelima adalah padi, cakrabuana agritan. Benih padi cakrabuana agritan merupakan salah satu jenis padi nuklir. Cakrabuana dihasilkan dari pemuliaan padi inpari 13. Keunggulan padi cakrabuana agritan ini memiliki beras berwarna coklat muda yang tidak putih ataupun bening. Cakrabuana agritan memiliki potensi hasil mencapai 10,2 ton per hektare, dengan rata-rata hasilnya sebanyak 7,5 ton per hektare. Itu tadi 5 jenis benih padi unggulan terbaik, yang dapat ditanam di musim kemarau maupun musim penghujan. Setelah memilih benih padi unggul baru, pastikan teman tani melakukan pengamatan secara berkala, agar bisa mendeteksi sejak dini adanya serangan hama dan penyakit. Untuk mendapatkan benih unggul baru ini, teman tani bisa cek ketersediaannya di kios pertanian terdekat. Jika belum tersedia, bisa memesan secara online di marketplace dan penjual yang terpercaya. Kami tidak menjual benih. Sekian dulu video kali ini. Saya, Siti Maimunah, mohon pamit dulu. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman tani semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari kami. Salam sukses panen bersama. Salam sukses panen bersama.